Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan wartawan. Pada esang hari ini saya mewakili Bapak Kapolda Kepri untuk meraksanakan best release terkait dengan pengungkapan narkotika narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 46.000 gram atau 46 kilogram. Jadi pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang dikembangkan oleh Direkturat Narkoba Muda Kepri ini informasi didapatkan pada hari Senin tanggal 17 Januari sekitar pukul 13.30. Kemudian dari informasi tersebut dikembangkan oleh Direkturat Narkoba tepatnya di TKP Parkiran Putpot di Jalan Duyung, Tanjung Umar Kejabatan Bungu Bajah, Kota Batam. Ini didapatkan dua tersangka atas nama N alias N bin HAS dan yang kedua namanya MD alias A bin J. Dari situ didapatkan barang putih sebanyak 1 kilogram atau 1000 gram sabu-sabu. Karena waktu itu sama tim langsung dicek dengan alat memang positif bahwa barang tersebut sabu-sabu. Nah selanjutnya dari dua tersangka tersebut dikembangkan lagi kemudian pada tanggal besoknya itu hari Selasa tanggal 18 Januari pagi-pagi kita sudah main akhirnya sekitar pukul 9.30 didapatkan satu tersangka lagi yaitu atas nama MY alias PH bin HG. Dari tersangka tersebut diketemukan barang putih sebanyak 2000 gram atau 2 kilogram. Ini TKP-nya di pinggir jalan. Di pinggir jalan Kelabuhan Sabulung, Keloran, Saikinti, Kecamatan Sabulung, Kota Batama. Selanjutnya terus dikembangkan kembali akhirnya tersangka juga masih mengakui masih ada barang-barang yang disimpan di tempat lain sehingga tim dari Direktur Narkoba ini pukul 10.30 bergerak ke TKP yang kedua dari tersangka MY ini yaitu di gudang Musola Teluk Pakau Pulau Terong belakang padang. Di sini ditemukan barang bukti sabu sebanyak 8.000 gram atau 8 kilogram. Selanjutnya hasil pengembangan kembali ternyata tidak hanya di situ masih ada tempat lain akhirnya dilakukan penggeledahan sekitar pukul 11.00 itu di rumah tersangka MY tersebut yaitu disimpan di gudang rumah di Teluk Pakau Pulau Terong belakang padang. Ini didapatkan barang bukti sebanyak 35.000 gram sabu atau 35 kilogram. Jadi total sebanyak 46 kilogram. untuk sementara untuk sementara dari hasil pengembangan memang masih ada beberapa nama yang belum bisa disebutkan cuma terakhir dari tersangka MY masih diakui bahwa barang sebut titipan dari Malaysia yang informasinya yang menitipkan itu juga masih dalam proses di Malaysia namun demikian kita tidak hanya sekedar mempercayai informasi tersebut kita akan kembangkan 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 lanjut apakah barang tersebut masih ada yang lain apakah masih ada tersangka yang lain ini nanti akan di jauh di kemudian hari karena pada hari ini dan selanjutnya Direktur Narkoba Kota Keperi ini masih akan terus melakukan pengembangan semoga saja ini masih bisa berkembang sehingga kita bisa mendapatkan dalam kebelian lebih banyak dan bisa menyelamatkan masyarakat dari dampak narkoba yang memang kita sama-sama tahu tidak ada baiknya untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan mungkin ada beberapa pertanyaan atau tambahan dari Kapitumas maupun Dinar Moba kami persilahkan untuk rekan-rekan yang mau nanya ya kami persilahkan silakan saudara alam dari tribun mungkin sedikit pertanyaannya untuk penjelasan di awal tadi pertama kan yang ditangkap dua orang nah kira-kira dari dua orang itu berapa barang bukti yang didapatkan di saat penangkapan itu itu satu kilo itu alat jadi sudah saya sampaikan pada saat penangkapan pertama itu ditemukan satu bola justru dari dua orang inilah yang sementara ini terindiraskan dia yang bermain itu tidak akan pernah tahu lagi kecuali nanti kita bisa melakukan pengembangan banyak lagi jadi yang pertama itu satu kilo kemudian yang kedua dapat dua kilo kemudian dapat delapan kilo kemudian dapat tiga puluh lima kilo jadi totalnya empat puluh enam kilo ya masalahnya siap oke yang lain silahkan batang news ya ya justru ini masih kita ungkap ya kalau sementara kan kita melihat juga barangnya ini sebelum pandemi informasinya terus kemudian kita lihat dari kemasan sudah banyak yang rusak-rusak ini kan kita bisa melihat bahwa ini sudah cukup lama tapi ini juga perlu pendalaman lagi apakah ini memang benar sesuai dengan yang diinformasikan daripada tersengka ini barang lama karena juga mengakunya sebagai titipan tapi kan kita tidak ingin hanya sekedar mendapatkan pengakuan kita harus mengembangkan sehingga kita bisa mendapatkan bukti-bukti yang lebih valis dari mana mas dari mana mas sudah berapa lama tersangka melakukan ini nah ini kita belum tahu berapa lama cuman sementara ini yang baru kita dapatkan dia hanya sekedar dititipkan ini tersangka yang ketiga makanya ini masih kita kejar karena dia lari menyatakan bahwa dititipin dari orang yang sementara ini masih diproses di Malaysia sehingga ketika kita nanti mengkonfirmasi dari hasil pendalaman penyidikan ini kita akan bisa mengumpah bahwa ini sudah berapa lama jaringan ini kita tidak tahu apakah jaringan ini juga akan kaitannya dengan jaringan-jaringan yang sebelumnya ini saya menunggu karena kita masih berapa hari ini dari tanggal 17 sampai sekarang kan berarti baru dua hari ya insya Allah nanti kalau sudah agak lama kita akan mendapatkan jawaban yang bisa lebih dipertanggung jawaban ya mas ya mbak kamu mbak saya sarah dari RRI Bacang sarah RRI RRI barang-barang ini kan apakah murni yang sedang ditipan apa yang memang doa maksudnya terdiri berikan berdasarkan kemungkinan dari perangkatan kemudian juga belakangan belakang padang menjadi pokus yang bapak apa ini kalau terlalu kampaya kemudian juga bagaimana bentuk bentuk sawasan dan kemudian mereka bisa melakukan jalur tersebut terlalu terbayang terima kasih mbak jadi memang rekan-rekan wartawan kan udah tahu beberapa kejadian termasuk waktu yang di boresta itu kan juga dibelakang padang ini memang sebuah posisi yang strategis kita sendiri juga menilai bahwa tersebut akan menjadi warisan kita Tadi terkait dengan apakah ini mau didistribusikan Ini jelas mau didistribusikan Karena dari awal penangkapan terhadap dua orang itu sudah siap distribusi Karena dari 46 kilo ini kan dipecah Masih ada yang disipen yang di pusatnya, di rumahnya tersangka MI ini 35 kilo Kemudian dia ada disipen di tempat musola itu 8 kilo Ini yang sudah mulai pendistribusian keluar Yaitu di Batang ada dua lokasi Ini yang satu kilo, yang satu dua kilo Dari sini kita bisa melihat bahwa ini akan siap didistribusikan Dan ini salah satu yang akan kita dalami kira-kira mau dibawa kemana Ya Mbak, Mbak Sarah Oke Batang Tude Pak, barang-barang ini disimpan apakah mereka diupah atau bagaimana Terus untuk ketiga ini profesinya apa Pak? Jadi sementara kita tidak tahu persis profesinya Hanya sementara yang dia sampaikan ke kita ini nelayan Makanya informasi yang kita dapatkan bahwa dia ini khusus yang ketiga Ini diditipin dari pihak dari manusia Tapi kita tidak akan hanya sekedar menerima itu Tapi kita harus melakukan pendalaman Karena kan tidak mungkin Seseorang yang diditipin tidak kenal dengan barang-barang ini Kecuali mungkin diditip sandal Kalau ini barang yang kira-kira ada harganya kan harus tahu siapa yang menitipkan Sampai sekarang pokoknya belum ada pengakuan Dan saya tidak bisa menjawab Karena mungkin ini saya katakan sebagai kurir ini kan beda-beda Silahkan Pak Ika dari? Terdepan Pak ini Ijin Pak tadi kan barang ini adalah barang kutipan Dari manusia kepada tersangka Apakah tersangka sudah tahu barang kutipan ini berupa narkoba Dan apabila ini sudah tahu barang narkoba berarti sebelumnya mereka juga sudah pernah melakukan transaksi dong Pak? Ini masih dalam pendalaman Karena kalau menurut saya kan harusnya tahu Harusnya tahu Kemudian dia disimpan di tempat-tempat yang tidak terjangkau Dan ketika kita melakukan upaya pendalaman dan penggeledahan pun kan tidak Serta-merta kita menemukan barang ini Artinya ketika dia menyembunyikan Setidak dilihatnya ada indikasi bahwa yang persenkatan tahu Dan masalah yang lain-lain Saya pikir juga Pas soal ini perlu pendalaman Sehingga kita bisa menjawab secara jelas Terkait fakta-fakta yang bisa ditampilkan Dan pas soal ini Oke Sampai berapa orang lagi? Terakhir ya satu ya Terakhir satu ya Tengok-tengok Ini takutnya ya Iya Eh sedikit Pertanyaan ya Pak Apakah ini motif para maklian narkoba ini Anda musuh dibahakan Kepada Kepada santai ini Pak Dalam arti begini Pak Ingenberger dari tadi kan Terkadang ada modus Biar ditangkap yang satu kilo Biar tukul yang sepuluh ton gitu Wah Itu apa ya itu? Itu dugaan itu Dugaan Akhirnya itu gak bisa kita jawab Makanya kita perlu pengembangan lagi Kan dari awal sudah saya sampaikan Kita akan mengembangkan Siapa tahu masih ada tersangka yang lain Siapa tahu masih ada barang yang lain Karena ini kan tadi samping yang ditanyakan oleh Pak Dari RRI ini kan belakang padang Sudah beberapa kali kita Melakukan pengumuman dari situ Semoga nanti jawab pertanyaan Bapak Akan saya terjawab Hasil pengumuman nanti Sudah satu lagi Mas Baik Terima kasih Pak Nama saya Gaby Dari Bigane News Mendengar dengan penjelasan tadi Tentu Sebagai pribadi dan teman-teman Kami sangat profisiat Karena Tahun ini Merupakan tahun yang sangat luar biasa Dari Polda Kipri Menangkap Narkoba dengan begitu banyak jumlahnya Hampir Dua puluhan kilo Kalau gak salah tadi 46 46 Itu luar biasa 46 Luar biasa Pak Kita sudah mendengarkan penjelasan dari tadi Pertanyaan saya Pak Narkoba ini kan Katanya dikirim oleh kurir Nah bagaimana Untuk ke depan Untuk memutuskan mata rantai itu Sehingga narkoba ini Tidak lagi Leluasa untuk Menangkap ke Indonesia Itu pertama Terus yang kedua Katanya ini dari Malaysia Nanti kalau setelah sudah Lakukan komunikasi Langkah apa yang harus dilakukan Sehingga Kami bertahuan bisa tahu bahwa Yang sumbernya itu dari Mersia dengan nama Siapa dan seperti apa Itu dari saya Pak Terima kasih Oke terima kasih Ini saya jawab Jadi satu Karena itu sebenarnya Sebuah rangkaian ya Jadi persoalan narkoba Dari awal Saya sampaikan Bukan hanya persoalan pol Tapi ini persoalan bangsa Ini seluruh stakeholder Baik pemerintah daerah Maupun instansi terkait lain Harus merasa terpanggil Untuk bertanggung jawab Di sini juga ada BNNP Untuk bertanggung jawab Pemberantasan narkoba ini Sehingga kalau semuanya Rasa terpanggil Karena polisi sendiri Khusus Kodra Kepri ini kan Mengalami Kesulitan Terkait dengan sarana-persaranan Yang memang Kurang mencukupi Karena 96 persen Dikeperinikan laut Nah inilah Kita membutuhkan Kebersamaan Sinergitas Sinergitas Dengan instansi lain Dengan skill Hadir yang lain Kita bisa bersama-sama Untuk melakukan Upaya penjagaan Dan pemberantasan Kalau terkait dengan Masalah Negara lain Tentunya nanti Ada porhia Secara nasional Untuk melakukan Kerjasama Jadi saya tidak akan Menjawab sampai sejauh itu Saya hanya ingin Menyampaikan Bahwa ini Masalah narkoba ini Masalah bangsa Masalah seluruh Stakeholder Pemerintah yang ada Dikeperinan Dengan sinergitas yang baik Ini insya Allah Minimal Akan terkurangi Demikian mas Terima kasih Cukup 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 ya Mohon maaf ya Cukup ya Cukup ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bintang lima ya Bintang lima ya Mas bagus ini Kelas bagus ini Lima bintangnya ini Ini salah satu Bintang lima ini Bintang lima itu ada Bintang lima itu ada Kode-nya Oke ya Tuhan 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 Terima kasih.